Beralih ke berita lainnya pemirsa, pengadilan negeri kelas 2B Tanjung bersama 43 satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung berhasil meraih penghargaan zona integritas wilayah bebas korupsi WBK oleh Kemenpan RB pada 20 Desember 2021. Penghargaan tersebut menjadi kado manis di penghujung tahun 2021 bagi pengadilan negeri Tanjung atas dedikasinya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menetapkan disiplin anti korupsi di lingkungan PN Tanjung. Di penghujung tahun 2021, pengadilan negeri Tanjung berhasil meraih penghargaan wilayah bebas korupsi dari Menteri Pendaya Guna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan ini didapat bersama 43 satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI se-Indonesia. Penghargaan WBK diberikan atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju wilayah bebas korupsi. Dalam dua tahun terakhir, pengadilan negeri Tanjung gencar memberikan pelayanan prima pada masyarakat melalui inovasi berbasis IT maupun non-IT. Ketua pengadilan negeri Tanjung Wisnu Widias Tuti menekankan penghargaan tidak lepas dari kerja keras seluruh pegawai di PN Tanjung yang terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan maksimal kepada masyarakat. Serta hasil pembinaan yang dilakukan pimpinan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Yang paling penting tidak menerima gratifikasi, no corupsi, sikap mental ya paling penting. Kemudian adanya peningkatan pelayanan yang ke depan untuk wilayah birokrasi bersih dan melayani. Itu yang paling utama adalah bagaimana kita bangga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah itu akan terus kami perbaiki ke depan. Kami juga minta dukungan terhadap seluruh masyarakat Tabalok. Semoga kita dapat mempertahankan itu sekaligus meningkatkannya menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk tahun 2022. Hingga saat ini pengadilan negeri Tanjung telah memiliki 24 inovasi layanan internal maupun eksternal. Semua layanan itu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama saat masa pandemi seperti saat ini, agar membatasi kontak fisik untuk menghindari wabah penularan COVID-19. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.